Hai, selamat datang di channel Jazzweb, channel yang membahas seputar tutorial, tips, dan trick. Di video kali ini kita akan membahas bagaimana cara membuat nomor halaman berbeda romawi dan angka di Microsoft Word. Bagi kalian yang lagi mengerjakan makalah, skripsi, atau apa-apa yang berkaitan dengan Microsoft Word, dan kalian memerlukan bagaimana caranya membuat nomor halaman di Microsoft Word. Di sini saya akan kasih kalian tutorialnya. Oke, di sini saya asumsikan kalian sudah menyiapkan materinya, dan kalian tinggal membuat penomoran halaman di lembar kerja kalian. Caranya begini teman-teman. Oke, di sini bisa kalian lihat, belum ada nomor halaman ya. Bisa kalian lihat teman-teman, belum ada nomor halaman sama sekali di sini. Oke, sekarang yang harus kalian lakukan adalah, kalian pergi ke tab Insert, lalu kalian pilih Pack Number. Klik ini, lalu kalian sesuaikan kalian ingin meletakkan nomor halamannya di mana, top of pack, atau bottom of pack, atau di mana, sesuka hati kalian. Di sini saya akan memilih bottom of pack, lalu saya pilih yang center, yang tengah teman-teman. Oke, nah, sekarang nomor halamannya sudah masuk teman-teman. Kita cek. Nomor halamannya sudah masuk, satu, dua, hingga seterusnya teman-teman. Nah, oke, nomor halaman akannya sudah masuk, sekarang kita akan membuat nomor halaman yang berbeda teman-teman. Kita akan memasukkan nomor halaman romawi. Nah, di sini kita klik di daftar isi ini teman-teman. Kita klik di sini, karena di sini kita akan membuat nomor romawinya. Sesuaikan dengan lembar kerja kalian. Kalian arahkan kursor kalian ke atas lembar kerja yang ingin kalian ubah menjadi angka romawi halamannya. Kalau saya di sini, kalian klik di atas ini, karena halaman ini akan kita ubah menjadi angka romawi halamannya. Kita klik di paling atas lembar kerjanya. Lalu kita pilih pack layout. Pilih breaks. Dan pilih next pack. Nah, sudah dipilih. Selanjutnya, kita akan mengubah nomor halamannya teman-teman. Ntar kita kecilkan dulu teman-teman, biar kalian bisa lihat semuanya teman-teman. Jadi, saya jelaskan. Tadi sebelumnya di sini sudah ada nomor halaman berupa angka. Nah, lalu kita ingin mengubah nomor halaman di daftar isi ini. Dan kata pengantar menjadi nomor romawi. Terus, bab 1, bab 2-nya menjadi nomor angka lagi teman-teman. Nah, caranya tuh, kalian klik di sini, di paling atasnya. Lalu kalian pilih pack layout. Lalu kalian pilih breaks. Lalu kalian pilih next pack. Setelah selesai, kalian klik di nomor halaman ini. Saya perbesar. Nah, di nomor halaman ini, di lembar kerja daftar isi, kalian klik di sini. Klik dua kali. Nah, lalu kalian ke tab insert. Kalian pilih pack number. Kalian pilih format pack number, teman-teman. Lalu kalian ubah number formatnya ke angka romawi. Nah, di sini kalian pilih start add, teman-teman. Dimulai dari angka romawi 1. Klik OK, darah. Bisa kalian lihat. Angkanya sudah berubah, teman-teman. Sudah menjadi angka romawi. Bisa kalian lihat, itu kita perbesar lagi. Nah, sudah menjadi angka romawi, teman-teman. Coba kita lihat ke bawah. Kata pengantar, angka romawi juga. Bab satunya, angka romawi juga. Sampai bab empatnya, teman-teman. Nah. Langkah selanjutnya, kita akan mengubah. Kita akan mengubah bab satu dan bab dua ini kembali menjadi angka, teman-teman. Nah, di sini kan masih berupa romawi ya, teman-teman. Kita cek lagi. Nah, masih romawi ya, teman-teman. Bab satu dan bab duanya. Masih romawi. Kita ubah menjadi angka lagi, teman-teman. Caranya, Kalian klik di sini, teman-teman. Di lembar yang akan dirubah menjadi angka lagi. Nah, klik di sini. Di paling atasnya. Lalu, kalian pilih peg layout. Kalian pilih breaks. Lalu, kalian pilih next pay. Nah, kita ubah nomor halamannya, teman-teman. Menjadi angka lagi. Dari romawi menjadi angka, teman-teman. Untuk bab satu dan bab duanya. Kita klik di sini dua kali. Lalu, Kita tab insert. Pilih peg number. Lalu, kita pilih Format peg number, teman-teman. Number formatnya, kita pilih angka. Pilih start at satu, ya, teman-teman. Lalu, klik OK. Kita lihat. Apakah halamannya sudah sesuai? Berubah menjadi angka dan romawi, teman-teman. Kita cek, teman-teman. Nah. Di sini, angka Untuk daftar isi Romawi satu, kata pengantar Romawi dua. Lalu, bab satunya Menjadi tara. Menjadi angka satu. Dan bab duanya Menjadi angka dua. Setelah selesai melakukan ini. Kita akan menghapus Nomor halaman di sini, teman-teman. Nomor halaman yang ada di sini. Ibaratnya ini adalah cover kalian. Cover tidak membutuhkan nomor halaman. Jadi, kita hapus nomor halaman di sini. Caranya begini, teman-teman. Kalian klik Halaman ini, klik dua kali. Klik nomornya dua kali. Nah. Lalu, kalian Pada tab desain ini. Kalian pilih Different First Take, teman-teman. Klik di sini. Nah. Nomor halamannya Sudah hilang, teman-teman. Kita close Header and footer-nya. Kita cek lagi Apakah nomor halamannya Sudah Perfect, teman-teman. Kita perbesar. Kita mulai dari awal. Kita lihat. Ini adalah cover-nya. Tidak membutuhkan nomor halaman. Apakah masih ada nomor halamannya Atau sudah hilang. Kita cek. Kita scroll ke bawah. Tara. Nomor halamannya sudah hilang, teman-teman. Lalu, kita cek pada Daftar isi. Ini harusnya Menjadi nomor Romawi 1. Kita lihat. Romawi 1 Kata pengantar Romawi 2. Kita lihat. Romawi 2 Bab 1 Harus menjadi Angka 1 Kita cek. Angka 1 Dan bab 2 Menjadi angka 2 Nah, begitu caranya, teman-teman. Hal ini bisa kalian lakukan Untuk Membar kerja kalian selanjutnya. Oke, sekian tips dan trik kali ini. Jangan lupa Klik subscribe Like Dan share Dan jangan lupa Nyalakan notifikasinya Dengan cara mengklik lonceng Di samping tombol subscribe-nya, teman-teman. Agar kalian selalu mendapatkan Update-an video terbaru dari saya. Oke, thanks for watching And Bye-bye. Bye-bye. Terima kasih.